Halo Mario Booster, selamat datang kembali di channel Mario Angelo Oke, di video kali ini gue akan mereview mengenai film kuasa gelap yang sudah tayang di bioskop kali ini ya Jujur ya, mau maaf banget gue agak telat buat mereviewnya karena lagi-lagi gue baru ada waktu kosong sekarang Dan ketika pas gue tonton hasilnya, wow ada banyak banget hal positif yang gue tepatkan Tapi juga ada kekurangan yang agak mengganggu gue di film yang satu ini So Mario Booster, let's review this movie Oke, film kuasa gelap ini merupakan sebuah film eksosisme di Indonesia Yang dimana mereka mengambil POV dari agama katolik dan juga kristen Yang dimana ini adalah agama yang sangat minoritas di negara kita di Indonesia ini Dan gue juga termasuk adalah orang kristen ya, seperti itu Makanya gue ketika menonton film ini, gue merasa anjilah akhirnya ada film horror Dengan pertemakan eksosisme tapi dari POV-nya orang Indonesia Karena jujur men, udah banyak banget horror di Indonesia itu yang pertemakan horror islamik lah, horror muslim lagi lah Sehingga gue sebagai penonton udah merasa jenuh banget karena udah kebanyakan Jadi kita butuh sebuah film yang fresh tapi dengan POV yang sangat-sangat baru Yaitu mereka mengambil jalan cerita dari film kuasa gelap ini ya, seperti itu Jadi well, kemungkinan ini akan menjadi franchise horror terbaru di Indonesia Seperti halnya The Conjuring kemarin ya, seperti itu Makanya ini kemungkinan bakal ada kuasa gelap 2, kuasa gelap 3, mungkin ada speed off-nya atau serial-nya Well, gue yakin ini pasti bakal menjadi sebuah serial yang hampir sama seperti universe-nya Conjuring kemarin ya, seperti itu oke Dan akhirnya kita menambahkan sebuah plot cerita yang dimana film ini mengisahkan tentang seorang gadis yang gak terima kepada ibunya Kalau ibunya akan menikah dengan seorang cowok red flag ya Jadi gadis ini berusaha untuk minta bantuan kepada arwah bapaknya yang udah meninggal Dan ternyata yang datang bukan arwah bapaknya, tapi itu adalah sosok iblis yang berusaha untuk mencerai-berikan keluarga yang sangat damai ini ya, seperti itu Makanya ini sangat lirik banget dan juga ada banyak-banyak pembelajaran yang bisa gue ambil di film kuasa gelap yang satu ini Jadi intinya film ini gak cuma mengajarkan bagaimana horornya, bagaimana jumpscarenya, bagaimana blot-blotnya Tapi film ini ada tujuan tersendiri buat kalian para penonton seperti gue ini ya, seperti itu Dan akhirnya gue bisa menempatkan visual yang cakep, background yang oke, set tempat yang sangat oke banget Juga efek-efek fogging, lighting, color grading, dan juga angle kameranya semuanya kreatif banget pak Oke, gue sebagai penonton sangat terhibur banget mengenai film kuasa gelap yang satu ini Terutama dengan aktor utamanya, yaitu si Jerome ya Yang dimana di film ini, dia berperan sebagai seorang romo yang dimana dia udah mengalami sebuah kecelakaan di dalam imannya Yang dimana keluarganya udah tewas Dan itu kejadian di awal-awal opening ketika film ini akan dimulai Dan itu adalah background story yang saya mendukung ketika dia ini akan menjadi sosok hero utama di film kuasa gelap yang satu ini Ada juga Bapak Lukman Sardi yang main di film ini sebagai seorang romo yang sangat profesional terhadap berbagai macam hal-hal eksorisme Ya, seperti itu Makanya ketika gue pas menerima dia itu, gue langsung ingat kepada filmnya The Exorcist 1973 Yang dimana juga ada pastor tua dan juga ada pastor muda yang berusaha untuk mengusir setan yang ada dalam diri anak kecil Dan sama di film ini, mereka melakukan plot yang hampir sama Jadi gue sebagai penonton, gue gak merasa fresh dengan ceritanya Tapi software dari segi visual, audio, naskah, itu semuanya oke banget Gue suka banget, oke Jadi gue gak ada protes mengenai visualnya julek lah segala macam atau audio-nya ada yang burik lah Well, itu gak ada sama sekali Semuanya oke banget Makanya gue sebagai penonton, sangat-sangat fresh ketika menonton film kuasa gelap yang satu ini Apalagi ini dari POV-nya orang Kristen dan juga Katolik Dan itu adalah hal yang sangat cerah banget dilakukan oleh negara kita di Indonesia Karena mereka itu selalu berpatah kepada agama Muslim lah Muslim lagi, Muslim lagi Ya, bagus Cuma lagi-lagi udah kebanyakan men Makanya gue sebagai penonton udah jenuh banget dengan tema horror Indonesia Yang dimana mereka itu gitu-gitu aja Muter, muter-muter gitu aja ya Dan akhirnya film ini tayang di tahun ini Yang dimana gue sebagai penonton akhirnya cukup puas mengenai hasilnya ya Dan akhirnya gue bisa melihat penampakan Freya JKT48 main di film kuasa gelap Karena jujur, gue adalah salah satu wotanya pak Ini mungkin buat kalian gak tau ya Gue tuh adalah wotanya JKT48 dari awal tahun 2011 Dan jaman-jamannya pas gue tuh SMP kelas 1 gile Pakanya gue sebagai fans JKT48 Akhirnya gue bisa melihat si Freya bisa tampil acting di film yang satu ini Dan ketika gue melihat dia acting seperti itu Mohon-mohon banget dia buat Kak Freya Dia actingnya masih kayak agak baca naskah banget Jadi dia belum luas dengan emosinya Dia belum luas dengan karakternya Jadi ketika dia tampil di film itu kayak kaku banget gitu Jadi gue ngerasa anjir lah Saya banget lah anjir Ekspresinya sangat datar sekali Makanya gue bisa katakan untuk Freya mungkin dia bisa belajar lagi ya Biar bisa menjadi aktris yang bisa melangkaisi mungkin Oke lanjut Dan yang paling gue suka itu adalah di bagian act ketiganya Yang dimana itu adalah final battle antara pastor ini Dan juga sosok iblis ini Yang dimana mereka mengambil POV iblis yang bernama Legend Yang dimana wujudnya hampir mirip dengan wujud iblis falak Yang ada di film The Conjuring tahun 2015 Mau maaf ya Lagi-lagi Indonesia kurang kreatif mengenai hal ini Karena lagi-lagi biar awati lagi Suster lagi Ya elah Kenapa gak pake konsep kayak Romo yang udah tewas kek Atau mungkin pastor yang udah jatuh atau bagaimana kek Kenapa harus biar awati lagi nih Lagi-lagi ini belum fresh banget buat Indonesia ya Karena lagi-lagi mereka literally meniru dari konsepnya The Conjuring banget Jadi kalau mereka secara konsep untuk hantunya Well literally gue kurang suka men Karena mereka tuh literally nyomot dari film The Conjuring Astaga kan wujud iblis banyak ya Gak usah harus romong Gak usah harus suster Kan banyakin loh Kenapa harus dia lagi Dia lagi Dia lagi Little ini falak banget pak Jadi lagi-lagi gue sebagai penonton Agak menyayangkan jika film ini Harus meniru film The Conjuring yang satu ini Karena dan sih konsepnya sama Dan juga susternya juga hampir sama Bedanya cuma di warnanya doang pak Kalau falakan hitam Nah sedangkan di film ini Mereka pake warna putih Ya sama aja itu sama-sama suster Sama-sama makanya gue sebagai fans Yaelah Ini falak fans di Indonesia Yaudah ya Gue sebagai penonton akhirnya cukup terpuaskan Meskipun agak nge dengan setannya Jadi so far ya Yaudah ya Karena lagi-lagi kita butuh filmnya seperti ini Bisa tiper banyak main Gak cuma agama muslim aja Tapi juga ada berbagai macam POV Dari agama-agama di luar sana Yang bisa didikankan menjadi sebuah film Ya akhirnya mereka mengangkat film koase gelap Dari POV-nya orang katolik dan juga kristen Bisa jadi di mas depan Ada PH yang akan mengambil POV horror Dari agama Buddha mungkin Atau Kongucuke Atau Hindu kan banyak ya Jadi gue sebagai penonton akhirnya bisa merasakan Betapa Indonesia itu bisa memiliki keberagaman agama Ya bisa di eksplor lah seperti itu Tapi sekali lagi Gue gak bisa berbohong kepada diri gue sendiri ya Karena gue sebagai penonton akhirnya cukup terpuaskan Mengenai film koase gelap yang satu ini Dari berbagai macam aspek yang udah gue jelaskan tadi Di video yang satu ini Memangkan dari itu Gue kali skor untuk film koase gelap adalah 8 per 10 Meskipun ada berbagai macam kekurangannya Dalam segi kreatif dan juga acting yang si Freya Tapi so far Dalam segi naskah Editing Animasi Transisi Opening Ending Jumpscare Semuanya oke banget Nah sekarang gue serahkan kepada kalian Gimana penempat kalian Mengenai film koase gelap yang satu ini Bisa aja di kolom komentar di bawah Dan kita bisa diskusikan bareng seperti biasanya Oke Itu aja mengenai video kali ini Jangan like, komen, dan subscribe Untuk mendukung gue sama video Menderita menghibur kalian semua Karena gue janji Bisa-bisa mungkin Gue akan buat video seperti lagi Untuk kalian semua Dan jangan lupa untuk follow semua Social media kita Di Instagram Twitter TikTok Bahkan Spotify kita ya Linknya untuk whatsapp kan di kolom deskripsi di bawah Karena situ Kita juga update berbagai macam konten terbaru Buat kalian semua Dan kalau kalian ingin join bersama kita Di grup komunitas Langsung aja join di grup kita Namanya Mario Booster Official Linknya untuk whatsapp kan di kolom deskripsi di bawah Dan juga terima kasih buat kalian Yang bergabung ke membership community Nama gue Mario Angel Dan sampai ketemu di video berikutnya Aduh semuanya Buh 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 Terima kasih telah menonton